Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19xTV. Saya dengan Yon Sandro. Jadi kali ini kita mau coba membahas salah satu Sumego dari Hikaru Nogo episode 2. Jadi kalau teman-teman ingat, sebelumnya di sini, di scene ini, jadi ini saat scene di mana Hikaru pertama kali datang ke Igo Kiyotsisoo atau kelas Igo-nya Shirakawa Sensei ini. Jadi ini pertama kali Hikaru, dia berusaha dengan kinanya sendiri, coba memahami Igo gitu ya. Nah ini ada scene di mana Shirakawa Sensei sedang membahas salah satu Sumego atau soal-soal Igo kepada para muridnya gitu ya. Jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskannya supaya lebih gampang dipelajari juga gitu. Sebelumnya saya sudah membahasnya di review Hikaru Nogo episode 2. Tapi saya akan mencoba membahasnya sekali lagi gitu agar teman-teman mungkin lebih mudah memahaminya gitu ya. Kita langsung aja. Jadi soalnya seperti ini. Nah ini hitam sedang mengelini putih ya. Tentunya yang jalan adalah hitam. Tugasnya jangan sampai putih bisa punya dua mata di sini. Ya nggak mungkin kalau putih yang jalan duluan ya pasti putih hidup. Ya misalkan hitamnya jalan ke tempat lain gitu lah Tenduki. Kalau putih yang jalan gitu, misalkan hitam jalan ke tempat lain, ini udah hidup. Ingat kuncinya itu dulu. Bentuk seperti ini, putih udah hidup. Ya jadi gampangnya adalah jangan sampai putih membentuk seperti itu gitu. Ingat kalau putih sampai makan satu batu ini, putih hidup. Artinya M1 ini, Ah sorry, M2 ini jangan sampai mati gitu ya. Kalau sampai putih makan, putih jalan di M1 dan yang segitiga hitam ini mati, berarti selesai. Hitam nggak bisa matiin putih. Berarti hitam harus jalan kemana? Ya gampang. Jangan sampai yang hitam ini mati. Artinya, Jalan ke sini, tentu aja gitu loh. Ya. Oke, lanjutnya putih sekarang harus jalan kemana gitu. Ya misalkan, Kalau di anime kan, Jalannya di sini gitu. Kalau teman-teman ingat, Ya misalkan kita coba dulu deh. Misalkan putihnya jalan ke tempat lain seperti apa. Eh misalkan putihnya jalan ke sini. Nah, Hitam bisa jalan ke sini. Lihat nggak? Putihnya kena atari. Ini kena atari. Gitu ya. Jadi, Putih nggak ada cara supaya ini hidup. Kalau putih jalan ke sini ya, Hitam tinggal makan. Gitu. Oke. Ya misalkan, Kalau putihnya ke sini bagaimana? Hitamnya bisa ke sini. Ini pun putihnya yang tiga batu kena atari. Ini, ini, ini. Ya. Kalau putihnya jalan ke sini, Makan. Ya. Kalau jalan ke sini pun, Ya sudah terlambat. Hitam duluan yang makan. Gitu. Jadi, Oke. Kita ulang. Putih, Nggak bisa jalan ke B atau ke C. Gitu. Tentu aja harus jalan di A. Jadi, Putih ini harus Coba makan dua batu hitam ini. Gitu. Kalau ke N1 bagaimana? Ya tinggal dimakan sama hitamnya. Gitu. Ya dua ini juga mati lagi kan sekarang. Gitu. Jadi, Oke. Putih hanya bisa jalan ke sini. Gitu. Supaya dua hitam ini mati. Gitu. Ya ini posisinya memang sudah mati. Hitam ini sudah mati. Tidak bisa lari. Ini jalan ke N1 pun saya tidak bisa klik di sini. Gitu. Nah sekarang tugasnya hitam. Nah ingat. Kalau kita mau coba membunuh batu lawan atau suatu grup. Gitu ya. Jadi, Kayak seperti ini soalnya. Hitam harus matiin putih. Bukan berarti Ya putihnya harus lenyap dari atas papan. Enggak kan. Enggak berarti kita harus melalui benar-benar sampai mati. Enggak. Tapi tujuannya adalah Sekurang-kurangnya Membuat lawan hanya bisa Maksimum membuat satu mata. Gini. Karena kalau supaya hidup Minimal harus punya dua mata. Berarti kalau lebih ya lebih bagus kan. Dua aja udah hidup Apalagi tiga, empat, dan seterusnya. Jadi, Membuat lawan Hanya bisa Maksimal punya satu mata. Gitu. Jadi, kalau kita matiin suatu batu atau suatu grup Bukan berarti Jangan sampai lawannya punya Nggak punya mata sama sekali. Bukan seperti itu. Gitu loh. Bukan. Bukan berarti Semuanya Harus kekurung. Harus keambil. Enggak. Apalagi Enggak punya Satu mata pun Enggak seperti itu juga. Gitu loh. Ya kecuali lain Kasus kalau Posisinya sedang semi-ai Saring serang. Gitu. Jadi, duluan-duluan makan kan. Yaitu memungkinkan bisa aja. Jangan sampai lawannya Punya satu mata pun. Gitu. Yaitu beda case lah. Ya kita Mungkin bahasnya di Video yang lain. Jadi kita Kalau misalkan posisi seperti ini Ya ini bukan semi-ai Semi-ai itu saling serang. Berarti Kita juga kena serang. Mau nggak mau kita harus bunuh lawan-lawan Sebelum kita yang Dibunuh. Gitu loh. Semi-ai itu seperti itu. Tapi ini kan nggak gitu. Hitamnya ini kan aman. Gitu loh. Jadi Di sini Tugasnya hitam Hanyalah Membuat Putih Maksimum Hanya bisa membuat Satu mata. Dan ini Dengan hitam Yang tanda silang ini Mati Ya ini Hitamnya nggak bisa lari lagi Tentunya kita sebutnya mati. Biar pun belum Diambil jatuh sepapan ya. Nggak gitu. Jadi ini udah mati. Karena janji N1 pun nggak bisa. Udah mati Otomatis ini jadi satu mati putih. Nah itu dulu. Putih udah punya satu mata. Artinya tugas hitam Jangan sampai putih Bisa membuat mata yang kedua. Ya. Karena satu matanya putih Udah dapet nih Dengan hitam mati ini. Gitu ya. Ya memang dari awal Emang itu nggak bisa selamatin. Gitu ya. Tapi hitam tentu aja Masih bisa matiin putih. Sekalipun ini udah mati. Gitu. Jadi jangan jifap dulu. Jangan nyerah dulu. Jadi sekalipun Hitam 2 batu hitam ini mati. Putih Masih bisa dimatiin oleh hitam. Oke. Jadi Tugasnya hitam tadi apa? Jangan sampai putih punya matanya kedua. Kira-kira mata keduanya putih Gimana? Gitu. Jadi teman-teman coba pikirin Kalau teman-teman jadi putih Harus jalan kemana Supaya punya dua mata. Gitu ya. Ya gampangnya misalkan Hitamnya tenuki nih Jalan ke tempat lain. Putih harus jalan kemana Punya dua mata. Gitu. Jalan Kesini bisa. Karena ini jadi mata keduanya putih Ini Matanya putih Dan ini juga matanya putih Ini matanya putih Satu matanya putih Dengan satu poin Ini Satu mata putih lainnya putih Dengan tiga poin Jadi artinya disini putih punya dua mata Dengan total nilai empat poin Gitu. Ya karena ini mati Biarpun Tiga poin disini Tapi tetap ini Hitungannya satu mata Ingat Dua mata itu Konsepnya adalah Dua titik Atau dua titik kosong Atau dua Teritori kosong Yang berbeda Bukan berdempetan Gitu. Jadi Dua titik kosong yang terpisah Gitu. Atau Area kosong yang terpisah Simbolnya seperti itu. Itu disebutnya dua mata Oke. Nah Putih disini jadi dua mata Ada lagi gak? Ada Jadi kalau Seandainya putih jalan Kesini pun Ini juga jadi mata Misalkan Hitamnya jalan kesini sekarang Ini jadi atari kan? Ini kena atari Ya Itu kena atari Ya kalau putihnya kesini Ya Kemakan sama hitam Jadi tentunya gak akan jalan kesitu Putihnya Makan Kalau hitamnya kesini pun Ya percuma juga Tinggal makan juga kan? Artinya udah hidup Disini Sekalipun hitam jalan kesini pun Ya Tetap ini putih udah hidup Dua mata Gitu Yang Ini Sorry Ya Ini dan ini Gitu Yang ini dua mata Gitu Jadi Putih udah hidup disini Oke Nah Jadi hitam gak bisa tenuki disini Gitu ya Oke Putih kalau jalan di A hidup Jalan di B pun hidup Nah jadi hitam harus kemana Gitu Begitu putih jalan di L satu ini Dua ini mati Berarti pilihannya hitam Jalan disini Atau jalan disini Gitu Ya disini Atau Jalan disini Gitu Ya kita hapus opsi A Opsi A itu tenuki gitu ya Pindah Jadi hitam harus jalan ke B Atau ke C Ya Oke kita coba dulu di B Putih Tentunya Satu mata terakhirnya harus ya Coba hidupin ya ini Gitu Sekali lagi Kalau hitamnya jalan ke sini Ya putih tinggal makan Ya sama kayak tadi Kita mau paksa jalan ke sini pun gak bisa Udah hidup kan Kayak tadi gitu Sampai ini selesai gitu Ini Putih hidup Ini satu mata Satu matanya lagi ini Gitu Jadi Yang ini satu mata dengan nilai 2 poin Ini satu mata dengan nilai 1 poin Jadi putih hidup disini dengan 2 mata Tapi nilainya 3 poin Gitu ya Oke jadi gak bisa Hitam jalan sini gak bisa Karena kalau hitam jalan sini Terus putih jalan ke sini kan Hidup Tadi berarti ya Pilihannya gak bisa Gitu Di B gak bisa hitam jalan Berarti hitam harus jalan di C Karena ini Sente juga Jadi sente itu Putih harus maksa jalan Kan kalau putihnya jalan ke sini sekarang nih Kita makan dong Ya Ya selesai Ini makan yaudah Ini jadinya juga mati Gitu ya Jadi Putih harus jalan Gak bisa jalan ke sini juga Karena Kita makan Gitu Ya sorry Kalau ini putih Jalan ke sini Ya ini lebih panjang sih Kita harus jalan ke sini Ini makan Ini juga mati Gitu opsinya Oke Kita hilangin opsi itu dulu Jadi Bisa aja putih ke sini Ya hitam makan Putih cut Tiga batu ini mati Tiga batu ini mati Oke Tapi hitam harus tutup disini sekarang Gitu Ya itu jadi Hitamnya Putihnya mati semua Gitu Sekalipun Berhasil makan Tiga batu ini Gitu ya Tapi kita Heroican Opsi itu dulu deh Gitu Kita gak usah yang ribet-ribet dulu Kita gampang dulu aja Ya putih jalan disini Oke Nah Ini Putih udah dapet satu mata Ingat Dari awal Karena dua hitam disini udah mati Jadi Ini Udah matanya putih Gitu loh Tapi Hitam masih tetap bisa matiin putih Gitu Jalan kemana kira-kira Ya gampangnya gini Kalian berpikir Kalau kalian jadi lawan Kalian jadi putih Ya misalkan Kalau hitam ke tempat lain Putih akan jalan kemana Gitu Kalian harus coba mikir seperti itu Tentunya putih akan jalan ke sini Buat mendapatkan mata yang keduanya Jadi ini juga sama Ini satu mata dengan satu poin Ini satu mata lagi Dengan nilai dua poin Artinya putih hidup dengan dua mata Tapi nilainya tiga poin Gitu ya Oke jadi Balik lagi Tadi kalau hitam ke tempat lain Atau jalan ke tempat lain Putih akan jalan di sini Gitu Artinya putih Akan jalan ke J1 Kalau dapet kecepatan jalan lagi Gitu Jadi ya gampang Kalau putih jalan ke J1 ini putih hidup Ya hitam harus tutup Selesai Gitu sampai sini selesai Jadi Matiin suatu batu Itu kalian enggak Bukan berarti Suatu grup ini putih harus lenyap dari atas papan Enggak Tapi Sekurang-kurangnya Atau maksimumnya Lawan hanya bisa membuat satu mata Dan itu selesai Berarti Misi selesai Gitu loh Berarti Ya putih disini udah gak bisa bikin dua mata Artinya mati Sekalipun Kalau kita lihat Disini putih kayak punya wilayah ya Dua poin Gitu Tapi mati Gitu di ego kan gitu Gitu Jadi ini selesai Gitu Sampai sini ya putih gak bisa apa-apa lagi Gitu Oke kita coba bahas sedikit deh Yang tadi Opsi lain yang Yang misalkan kalau Putih jalan ke sini Terus Hitam jalan ke sini Putih jalan ke sini Gitu Sebenarnya Putih Atau hitam Gak perlu makan ini pun gak apa-apa Gitu Ingat Sekali lagi Kalau putih Bisa Hidup Dengan dua mata Gitu Tapi jalannya dimana Karena ini hitamnya mati kan Satu matanya lagi disini kan Yaudah Hitam jalan sini aja Jadi Sekalipun Hitam makan disini Nilainya tetap hanya satu mata Atau satu poin Gitu loh Ya hitam boleh jalan ke tempatan lagi Gitu Atau misalkan Ini tutup Gitu Ya mungkin lebih aman Ya tutup aja Selesai Gitu Oke Tapi kalau Variasi yang tadi Misalkan Putih jalan ke sini Hitam terlanjur makan Dan putih cut Tetap aja Ini kuncinya Gitu Ya Putih makan ini pun Gak bisa Bikin dua mata Gitu ya Bahkan Sebetulnya Hitam pun gak perlu Jalan ke sini lagi Gitu Kenapa sih Karena Misalkan nih Hitamnya Dan jalannya ke tempat lain Putihnya jalan disini Lihat ya Hampir jadi dua mata Tidaknya dua mata Tapi bukan dua mata Hitam bisa Nyalangin mata Yang ini Ya ini mata Palsu sebenarnya Yang saya tanda silang Gitu Kalau hitamnya Jalan ke sini Selesai Ini jadi mata Palsu Ya Matanya putih Hanya ini Gitu Oke Jadi Posisi seperti ini Hitam boleh Pindah ke tempat lain Boleh tenuki Gitu Sekalipun Keliatannya disini Jadi mata Gitu Tapi hitam Tetap bisa Nusuk disini Gitu Kalau Putih jalan kesini Oh hitam Tenuki Putih jalan kesini Gimana Ya tusuk aja Matanya disini Selesai Gitu ya Oke Jadi kira-kira Seperti itu Jadi Kita coba Ulangin dari awal dulu Jadi Cara mikirnya Kayak gini Balik lagi Kalau putih Jalan kesini Putih hidup Ya berarti Ini harus panjang Gitu ya Nah putih Jalan kesini Pilihan hitam Sekarang jadi ada dua B atau C Karena A ini tenuki Bukan pilihan Karena kalau Hitamnya tenuki Putihnya pasti hidup Oke Putih bisa hidup Dengan jalan di B Atau di C Nah sekarang Pilihannya hitam Jadi ada dua Yang mana Kalau hitamnya jalan di B Putihnya ini hidup Artinya Jangan sampai putih Jalan ke C Gitu ya Oke Putihnya makan Langkah terakhirnya adalah Disini Di B Gitu Dan ini selesai Putihnya Gak punya dua mata Gitu ya Oke jadi mungkin teman-teman Kalau misalkan Ada yang kurang ngerti Bisa dimuntulin lagi Videonya Bisa coba diulangin Perlahan-lahan Step by stepnya Seperti apa Atau mungkin Kalau masih kurang jelas Kalian bisa komen di bawah Oke jadi mungkin Videonya sampai disini dulu Mungkin teman-teman Kalau yang suka Mengenai ego Atau video ini Silahkan like Subscribe Comment Silahkan share juga Mungkin ke teman-teman Ada yang punya kenalan juga Yang suka ego Kalian bisa share video ini Oh iya Saya juga akan meninggalkan Beberapa informasi Di kolom deskripsi di bawah Jadi teman-teman mungkin silahkan cek Mungkin teman-teman ada yang Pengen tahu Gimana sih cara belajarnya Atau Bagaimana sih Cara mendapatkan peralatannya Jadi mungkin saya akan meninggalkan Beberapa informasi di bawah Yang mungkin teman-teman bisa berguna Oke jadi video kali ini Sampai disini dulu Terima kasih atas perhatiannya Kita lanjut lagi di video Yang berbeda Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih